Oke guys, kali ini saya mau share buat kamu tutorial gimana caranya nambahin font type atau jenis huruf ke aplikasi editing video CapCut CapCut CapCut, sama aja nih Saya sendiri suka sama aplikasi CapCut ini, terutama di performance, di speednya Jadi, saya suka banget kalau mau import file video yang nantinya mau ditempatin di track editing Itu di saat import file video ke track editing itu cepet banget Gak kayak aplikasi satunya nih, sebenarnya nih, VN VN ini kalau kita mau import file untuk kita tempatin di track editing, itu lumayan ada proses ya Prosesnya, kalau menurut saya sih lama Terus dia juga punya kelemahan, VN ini punya kelemahan di saat proses akhir Kita kan setelah editing selesai, kita harus export file menjadi file video jadi Yang jenisnya MP4 Itu ada proses yang lumayan lama, kalau menurut saya, saya gak sabar kan ya Kalau di VN ini pulang banget, padahal udah dikejar deadline, harus depannya upload video Tapi kalau CapCut, di saat finishing, kita mau bikin hasil jadinya, kita gak perlu menunggu lama Menurut saya sih lumayan cepet gitu ya Nah itu yang dua kelebihan di CapCut Cepet import file video ke track editing, terus proses finishingnya juga cepet Tapi yang saya gak suka, kelemahan dari CapCut ini, saya gak bisa nambahin jenis huruf Kalau di VN kan, nah ini kelebihan VN, VN ini kita bisa nambahin jenis-jenis huruf yang kita download dari pihak ketiga Misalkan saya mau font estetik, jadi saya harus download dulu, nanti dimasukin ke folder khusus font Nanti bisa diimport ke VN, tapi kalau CapCut enggak, kita dibatasi banget ya Gak bisa nambah jenis huruf Padahal, wah ini kalau dilihat di saat di tiktok, hurufnya keren banget Kalau kita lihat thumbnail atau judul video di youtube, dari youtuber lain kok keren-keren Kita cari nih, cari jenis hurufnya, pas mau import ke CapCut ternyata gak bisa Tapi itu update-an lama, update-an sebelum September ini ya, sebelum akhir Agustus Nah kalau temen-temen pengen nambahin jenis huruf di CapCut versi yang lama Itu kita pakai pihak ketiga, misalkan pixel lab Nah dari pixel lab, kita bikin dulu disini file khusus ya, file khusus untuk judul Kita ngarang judul disini nih, di pixel lab nanti setelah selesai, baru di export ke file png Nah itu, baru masuk ke CapCut di import Nah judul yang udah kita bikin di pixel lab Itu kan ribet banget, nah tapi untuk sekarang ternyata udah ada update-an terbaru Kabar baiknya nih, tanggal 27 Agustus kemarin atau tanggal 21 saya lupa Itu ada update-an terbaru, jadi buat kamu sob yang belum update CapCut silahkan update dulu Karena di foing kedua, kita dikasih fasilitas oleh CapCut Fasilitas terbaru, bebas memasukkan atau meng-import font sesuai dengan kebutuhan kita Jenis font itu penting banget, karena kita akan menyesuaikan jenis font sesuai dengan tema Atau sesuai dengan target Kalau video kita target audiensnya atau target penontonnya cewek Masa sih kita kasih huruf-huruf yang kaku Kita harus pilih jenis font yang sesuai, yang feminim atau yang estetik Kalau videonya untuk cowok pasti kita pilih jenis font type yang maskulin, yang sesuai lah, yang gagah Yang solid Teman-teman kalau mau menambahkan huruf ke CapCut itu gak perlu pihak ketiga Gak perlu pakai Pixel Lab lagi Tapi tetap harus download dulu jenis hurufnya di pihak ketiga Misalkan Davon ya, Davon Ini paling banyak nih yang pakai di teman-teman desain grafis Davon Karena di Davon ini unik-unik jenis hurufnya Nanti teman-teman bisa download dulu Misalkan yang ini kita download dulu Nanti setelah itu buka kita tempatin di folder tertentu yang khusus untuk font Oke setelah itu baru kita buka aplikasi CapCut Kita klik menu teks Klik menu teks, nanti kita klik lagi tambahkan teks Kita tulis judul disini Misalkan apa, gunung Gunung Cirmai Misalkan ini gambar Gunung Cirmai Oke Terus kita pilih Menu Gaya Nah Di CapCut Versi sebelumnya Ini gak ada tombol plus disini Gak ada kan Kita bener-bener dipaksa hanya pakai font type bawaan dari CapCut yang terbatas banget ya Yang bentuknya gak estetik ya Gini-gini aja Gak nama-nambah Bahkan sampai ada yang tulisan Ini kayak gini tulisan Gak tau nih huruf dari negara mana ini Nah Tapi untuk update-an terbaru Kita Diberikan Fasilitas fitur terbaru Ada tombol plus disini Nah ini fungsinya untuk Menambahkan jenis huruf Nah ini Jadi silahkan ya Download dulu Di Google Font Atau di Dalfont Huruf-huruf yang temen-temen butuhin Nanti Tempatin di Folder khusus Folder font Misalkan Nah ini Kayak saya ya Ini udah saya siapin Misalkan saya pilih Bakso sapi Atau bebas ya Font by aisle Kita coba Klik font by aisle Nah ini udah tersedia disini Langsung ya Gampang banget kan Wih gampang Segampang Makan bakso sapi Nah ini udah mulai bertambah nih Kita tambah lagi Happy chicken misalkan ya Nah ini udah mulai bertambah terus Kita klik lagi Klik unggah file Ini yang bentuknya udah ekstraksi dari zip ya Yang bentuknya udah ttf Ttf kayak gini nih ya OTF Coba kita Saya ambil dari yang masih bentuk zip Bisa nggak Pink chicken Oh ternyata Enggak Jadi file nggak didukung ya Kalau masih dalam bentuk zip Jadi teman-teman harus ekstraksi dulu File zip fontnya Ya Ekstraksi zipnya kayak Rocky Mountain ini Coba diulang lagi Nah kan bakal bisa kan ya Jadi harus ekstraksi dulu Nah file yang udah di ekstraksi kita bisa import nih Lucky Guys misalkan Nah Kita coba Lucky Guys Wey Nah Masih kan keren kan Gampang kan Nah Oke Itu ya Cara nambahnya Gampang banget Cara nambahnya Cara nambah Kolesi font type ini gampang banget Solusinya Caranya adalah Satu-satunya cara adalah dengan meng-update aplikasi CapCut kalian Oke Itu sharing dari saya tentang Gimana caranya nambahin font type atau jenis huruf di aplikasi CapCut Dan sekarang ternyata jadi asik nih main CapCut Oke Oke Itu ya Makasih udah nonton video ini Ternyata view Terima kasih.